Polandia merupakan anggota NATO yang terletak di sisi paling timur berdekatan dengan Rusia. Negara itu telah berkomitmen untuk memperkuat militernya menjadi yang terbesar di benua Eropa. Terbaru, Polandia menyetujui rencana untuk memperoleh 486 peluncur Himars. Menteri Pertahanan Polandia Marius Blaisex mengatakan pihaknya sedang fokus membangun angkatan darat. Dalam waktu dua tahun lagi, Polandia disebut akan memiliki pasukan angkatan darat terkuat di Eropa. Menurut Blaisex, komponen terpenting dalam pasukan tersebut adalah artileri roket. Itulah yang menjadi alasan Polandia menambah lagi sistem roket artileri mobilitas tinggi alias Himars. Dalam mewujudkannya, Polandia bekerjasama dengan kontraktor pertahanan Amerika Serikat, Loh Martin Korp. Nantinya, pesanan Himars akan dikirim mulai akhir tahun 2025. Namun, kontraktor militer barat kesulitan memenuhi lonjakan permintaan perangkat keras di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Sekjen NATO, Jane Stoltenberg memperingatkan bahwa blok militer barat tak mampu memproduksi peluru artileri dengan cepat. Di tengah kebentuan ini, Loh Martin mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan industri Polandia. Tujuannya untuk merancang kit modul peluncur pemuat Himars untuk dipasang pada truk buatan warsawa. Sementara kontraktor Polandia juga diharapkan mendapat izin untuk memproduksi amunisi Himars. Terima kasih telah menonton!